Sekarang mungkin saya ke Pak Trubus, meskipun ini memang masyarakat belum clear betul ya bahwa semua barang masuk dan keluar ke Indonesia itu dikenakan pajak. Tapi masalahnya di sini sudah ada ketidakpercayaan nih terhadap lembaga ini dari masyarakat seperti apa? Iya menurut saya ini apa, satu ya kebijakan regulasinya harus-harus dimenai lagi. Artinya ada pengecualian, karena ini masyarakat kan tuntutannya ada perubahan-perubahan. Kalau barangnya hasil dari luar karena hadiah, karena apa ya jangan dikasih pajak dong. Yang kedua, memang ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada yang namanya lembaga ini, ini butuh proses panjang. Karena itu menurut saya perbaikan tata kelola, kemudian SDM-nya juga diperbaiki, evaluasi menyeluruh semuanya, nah ini memang harus butuhkan tidak ada tingkat menteri itu. Makan presiden juga harus-harus turun semua, karena ini kan menyangkut kewibawaan negara dalam hal pelayanan publik. Yang ketiga, menurut saya ini perlu sekali dilakukan adalah penegakan hukum. Nah yang ada ini ditegakkan aturannya, jadi selama ini memang berlaku-berlaku korruptif ini kan selalu sambil lalu aja, nggak ada tindakan apa seperti toleransi yang tinggi itu, jadi itu yang penting.